teman-teman buat kalian yang selama ini tidak bisa bikin roti gara-gara belum punya oven kali ini saya buatin resep buat kalian bikin roti empuk dan lembut tanpa oven kali ini kita kukus aja rotinya, ini rotinya tetap empuk, tetap lembut teman-teman, rasanya enak banget yuk sekarang kita simak yuk seperti apa cara membuatnya sebelumnya ini saya kasih resepnya dulu nah sekarang kita ke tutorial membuatnya ini di wadah mixer saya sudah siapkan tepung terigu protein tinggi kemudian saya tambahkan langsung disini gula pasir ini saya adonnya pakai mixer teman-teman kalau kalian belum punya, tidak perlu berkecil hati, kalian tetap bisa adon pakai tangan ya masukkan ragi ini saya tambahkan bread improver kalau kalian tidak mau pakai bread improver, tidak apa-apa juga di skip aja garam saya pisahin taruhnya di pojok sebelah sini kemudian saya aduk-aduk dulu bahan keringnya ini sebelum saya masukkan bahan cairnya nah baru sekarang saya masukkan bahan cairnya ini susu cair full cream kemudian 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 1 butir telur ayam pasta pandan kalau kalian mau rasa lain pasta pandannya silahkan diganti aja ya kemudian ini lanjut saya uleni dengan mixer selama kurang lebih sekitar 1 menitan setelah dia menggumpal adonannya baru saya tambahkan butter lanjut lagi kita mixer sampai adonannya benar-benar kecampur rata sekitar 15 menit sampai 20 menitan ya teman-teman adonannya nanti bakalan lembut banget bakalan kalis nah ini dia hasilnya adonan sudah selesai saya uleni sekarang saya timbang dulu kemudian adonan ini mau saya bagi rata teman-teman jadi 4 bagian ya saya baginya potong pakai pisau jangan ditarik-tarik ya kalau potong adonan teman-teman untuk menjaga serat rotinya biar tetap bagus kalau sudah dibagi rata beratnya sekarang ini kita bulatkan adonannya ini memang seperti ini ya teman-teman dia agak keras jadi tidak yang lentur banget karena ini kan bakalan kita kukus jadi cairannya itu tidak boleh banyak seperti ketika kita bikin roti yang di oven karena kalau di kukus itu nanti dia bakalan menyerap uap dari air di bawah panci kukusan jadi nanti hasilnya dia tetap empuk kok nah sekarang siapin loyangnya sudah saya alasi dengan baking paper kemudian siapkan isiannya untuk isian terserah ya sesuai selera boleh diisi coklat keju kacang merah kacang hijau suka-suka aja kali ini saya pakai coklat coklatnya saya beli filling coklat memang khusus untuk isian roti ada di toko bahan kue biasanya ini dia mengeras seperti ini karena saya masukkan dulu ke dalam kulkas jadi supaya dia tidak lomer waktu kita masukkan ke dalam adonan seperti ini jadi lebih mudah penanganannya pastikan bagian bawahnya ini benar-benar tertutup rapat teman-teman ya supaya nanti dia ketika mengembang itu tidak terbuka adonannya nah kerjakan langkah ini sampai 4 biji adonan ini selesai kita kasih isian kalau mau tanpa isian juga bisa teman-teman ini sudah selesai saya kasih isian disusun di loyang tadi kemudian kita istirahatkan proofing sampai dia mengembang 2 kali lipat sambil menunggu kita panaskan dulu panci kukusan ini sudah saya kasih air airnya tidak perlu banyak ya nah ini sekitar setengah jam lah adonannya sudah mengembang seperti ini sudah full loyangnya sekarang taruh di kukusannya baru kita masukkan ke dalam panci yang airnya sudah mendidih tadi taruh ke sini selama proses mengukus tutup panci tidak boleh dibuka-buka ya teman-teman dan tutup panci juga kita lapisi dengan menggunakan serbet seperti ini kita kukus kurang lebih 15 menit dengan api yang sedang aja kalau sudah 15 menit kita matikan apinya dan tutupnya jangan dibuka dulu ya diamkan dulu sekitar 2 menitan baru kita buka tutupnya dan buka tutupnya pun perlahan-lahan aja teman-teman supaya uapnya itu keluarnya perlahan tidak mendadak ini untuk menghindari rotinya itu kempes seketika nah seperti ini ya pelan-pelan dibuka biar uapnya keluar perlahan-lahan diamkan dulu seperti ini sebentar kalau uapnya sudah habis nah baru kita buka nah ini juga masih ada rotinya yang agak keriput sedikit ya teman-teman oke sekarang kita keluarin ini dia hasilnya roti pandan versi kukus kita keluarin langsung dari loyang ya supaya rotinya tidak basah kalau masih panas-panas tidak dikeluarin dari loyang nanti rotinya bisa basah karena uap panasnya masih ada di dalam kita buka baking paper-nya kita dinginkan dulu kalau sudah dingin agak dingin lah ya nanti saya mau kasih lihat ke kalian seperti apa bagian dalamnya tuh rotinya teman-teman sekarang coba kita sobek kelihatan kan itu seratnya rotinya empuk banget lembut banget ini teman-teman selain buat cembilan di rumah buat keluarga ini juga bisa jadi ide jualan kalian roti pandan kukus isi coklat ini hasilnya dalamnya coklat kita buka dulu ya ini sudah mulai hangat rotinya sudah lebih mudah untuk dibuka bagian dalamnya oke teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silahkan kalian komen aja ya selamat mencoba resep kali ini semoga sukses mencoba resepnya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba